selamat malam sahabat-sahabat yang baik hatinya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu saya Rahman of Irsal senang sekali dapat menemani Anda kembali di Mario Teguh sukses webinar yang juga live di kanal YouTube Mario Teguh TV selama 90 menit depan kita akan belajar bersama Pak Mario mengenai korelasi antara mencintai pekerjaan dan dicintai rezeki seperti biasa acara ini akan dipandu oleh Ibu Kanti Ayusha Chandra ditemani oleh rekan-rekan MD lainnya bagi Anda yang hadir di Zoom silakan raise hand untuk bertanya langsung ke Pak Mario atau Anda juga diperkenankan menurutkan pertanyaan Anda di chat box bagi pemirsa YouTube silakan bertanya dengan menurutkan pertanyaan Anda di kolom komentar tanpa berlama-lama saya serahkan acara ini kepada Ibu Kanti silakan Ibu Kanti yang baik hatinya terima kasih Pak Rahmat yang baik hatinya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Selamat malam Selamat siang Selamat pagi sahabat super dimanapun Anda berada dan bahagia sekali kita bisa kembali berada di program yang selalu super ini Mario Teguh sukses webinar saya Kanti Ayusha Chandra beserta rekan-rekan moderator lainnya yang tentu sudah kita kenal bersama Ibu Rosnani Ibu Ira Ibu Nuni Ibu Atina dan Ibu dia akan menemani Anda untuk belajar bersama Pak Mario tanpa memperpanjang kata apa dan bagaimana yang dimaksud dengan mencintai pekerjaan tapi belum sepenuhnya dicintai rezeki mari kita simak dan sambut bersama our dear super coach Pak Mario Teguh Terima kasih Ibu Kanti so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu so kita bertemu dalam bahasan sederhana kita seperti biasa kita tidak membahas yang terlalu tinggi tapi lebih baik yang dekat dengan keperluan kita untuk menjadi pribadi yang damai so kita bahas topiknya tentang mencintai pekerjaan tapi belum sepenuhnya dicintai oleh rezeki begitu Ibu Kanti ya Oke so yuk kita bahas dulu dari sisi ciri-ciri orang yang mencintai kita jadi orang-orang yang mencintai kita ciri pertamanya harus mendamaikan apapun kualitas cintanya harus mendamaikan karena kan tujuan kita dalam bekerja keras adalah pulang ke rumah dalam perasaan damai bahkan perintah Tuhan pun adalah kita untuk bersama dalam ketenangan dalam kedamaian nah demikian juga rezeki kalau rezeki mencintai kita dia mendamaikan tetapi kalau datangnya nggak pasti waktu datang besarnya nggak pasti begitu lalu salah satu ciri paling kuat yang kita harapkan dari yang mencintai kita adalah kesetiaan nah banyak rezeki tidak setia jadi tidak lama bersama kita datang cepat datang pergi datangnya kecil keluarnya besar gitu nah dalam kehidupan ini kita tidak bisa menghindari keharusan kita untuk membidik kualitas kebahagiaan karena kebahagiaan ini adalah kualitas yang bergerak target yang bergerak yang harus kita sesuaikan nah di dalam mencintai pekerjaan kan pekerjaan itu harusnya di reward di hadiahi dengan rezeki tetapi kita ini belum jauh dan lama sekali kadang-kadang di dalam perjalanan karir kita mencapai kedamaian di dalam rezeki nah nanti kita bahas lebih dalam tentang rezeki ini karena rezeki bukan hanya uang nanti kita lihat lebih baik kita jadi orang yang sedang kekurangan uang tapi hidupnya damai tapi menjadi orang berpangkat tinggi kaya raya berkuasa tetapi yang sekarang sangat bermasalah yang tidak bisa ditolong oleh uangnya kedudukannya atau pakatnya itu ya ini juga mengingatkan saya dengan perkataan Pak Mario rencana Tuhan selalu berakhir dengan kebaikan super ikat keadaan anda saat ini belum baik berarti itu belum akhir karena demikian Pak Mario yes itu itu logika yang betul sekali tepat sekali bahwa rencana Tuhan itu kan selalu baik dan kalau baik apapun jalan rencana Tuhan itu akhirnya selalu baik nah yang kita mintakan sebetulnya di dalam doa-doa kita adalah bukan baiknya akhir saja tetapi ditarik menjadi kebaikan keseharian gitu karena sukses itu bukan mendadak menjadi sesuatu di masa depan tetapi dalam kesehariannya itu baik nah di dalam meyakini bahwa rencana Tuhan itu baik kita itu harus sadar bahwa kalau keadaan kita belum baik itu bukan akhir karena akhir dari rencana Tuhan itu baik jadi kalau kita sedang galau sedang sedih sedang tidak tercukupi harus sabar harus ikhlas menerima bahwa ini bukan akhir karena Tuhan selalu membaikan akhir bukankah kita diperintahkan untuk memperhatikan akhirnya kalau kita berlaku baik dijahati perintahnya adalah perhatikan akhirnya nah perhatikan akhirnya berarti kan kita bersabar yang diperhatikan dua kalau kita dijahati memperhatikan akhirnya dalam bersabar itu kita akan sampai di kualitas yang baik lalu perhatikan yang menjahati kita akhirnya nah di dalam memperhatikan orang yang menjahati kita sebetulnya perhatiannya adalah untuk nanti kita tidak boleh dalam keseharian kita memperhatikan orang yang menjahati kita lebih baik berfokus pada diri sendiri lalu memperhatikan datangnya kita nanti kalau kita betul-betul disayangi Tuhan ditunjukkan kok orang-orang yang jahat kepada kita itu jadi ya apa itu nanti ditunjukkan kok lalu kita bilang oh ya bener ya kita oh ya bener dan kita secara publik juga melihat orang-orang yang selama ini semena-mena di publik yang dalam hari minggu atau bulan ada urutannya jatuhnya karena Tuhan menunda kita nanti bicarakan lebih detail menunda ceplesan selentikan kepada orang-orang itu yang penting kita meyakini bahwa yang kita alami hari ini kalau belum baik pasti bukan akhir terima kasih banyak Ibu silahkan Pak Mario apakah rezeki itu ada hubungannya dengan keikhlasan kita dalam bekerja? ada dan juga bisa tidak ada jadi gini kita kalau bekerja mengerjakannya dengan niat untuk menjadi pribadi yang berguna kan ada orang yang bekerja itu dengarkan ini ya ada orang yang bekerja yaitu asal kelihatan datang absen asal kelihatan bekerja gitu tuh memenuhi jadwal bekerja tepat sekali jam makan siangnya agak lambat sedikit pulang makan siang tepat sekali pulang kerjanya ada orang yang begitu nah fokusnya bukan bekerja fokusnya adalah terlihat bekerja nah orang-orang seperti ini pasti dihadiahi rewardnya sebanding dengan kesungguhannya karena yang berangkatnya dari hati tadi loh ya sampainya ke hati berarti hati atasan juga menilai baik atau tidak ditentukan oleh yang berangkat dari hati kita nah kalau keikhlasan kita dalam melayani di dalam bekerja itu tinggi karena contohnya saja kita itu tidak bisa disebut ikhlas kalau bayarannya tinggi dan rajin tapi orang yang dibayar kurang dan rajin nah itu ikhlas ya nah kita ini kalau dibayar kurang apa yang terjadi marah-marah Pak ngedumel menggerutu nah jadi kalau gitu malam mulai dari malam ini kalau dibayar kurang lihat itu sebagai kesempatan untuk belajar ikhlas saya mengatakannya sambil senyum karena saya tidak turut merasakan penderitaannya ya nah tetapi ada orang yang ikhlasnya itu menuntut Tuhan membayarnya segera jadi aku ikhlas bekerja dibayar kurang ya tapi kalau bisa dibayarnya segera dalam hal lain-lain ikhlas yang sebetulnya tidak mensyaratkan apapun seperti cinta yang paling indah tidak mensyaratkan apapun nah kita di dalam bekerja ada syarat-syaratnya nah ini untuk pesan untuk adik-adik kita yang masih menganggur banyak anak muda menolak pekerjaan karena bayarannya kurang menolak bekerja lalu tinggal di rumah menjadi beban dari orang tuanya nah orang-orang seperti ini tidak ikhlas yang seperti pertanyaan Ibu Rosani tadi karena orang yang ikhlas tidak melihat bayarannya tetapi mensyukuri kesempatan bekerja karena letih dalam bekerja tetap lebih indah daripada letih cari pekerjaan dua orang yang sudah bekerja harus menyadari di luar sana banyak anak muda yang berdoa menangis dalam doanya untuk bisa bekerja karena ada orang tua yang harus dibantu biaya hidupnya tetapi belum ada yang bekerjakannya lalu betapa zalimnya orang yang sudah punya pekerjaan lalu sembarangan jadi keikhlasan kita betul-betul kembali berada apakah kita mensyaratkan apapun dari pekerjaan atau kita lebih melihat bahwa kita yang berkewajiban untuk setor nilai di dalam pekerjaan kita bukan menentukan apa yang kita lakukan yang ditentukan oleh yang kita terima terima kasih ini judulnya menarik sekali saya masih ingin menanyakan lagi ketika kita merasa mencintai pekerjaan kita seringkali kita merasa sudah mencintai Pak Mario tapi kenapa dan apa tandanya sebenarnya kalau disebut sepenuhnya belum dicintai rezeki itu Pak Mario oke ini kita yang kita bicarakan rezeki apa dulu yang paling penting karena rezeki kan bukan hanya uang apa yang paling penting dulu kita bicarakan kesehatan yang paling pentingnya uang tadi itu saya itu ganggu kan saya katakan gini ini rezeki apa yang kita mau bicarakan ini karena kan rezeki kan bukan hanya uang jadi yang kita bicarakan apa uang uang itu adalah pemampu jadi uang itu pemampu jadi bukan jumlah uang yang menjadikan kita damai tetapi berapapun jumlah uang yang memampunkan kita membiayai kehidupan yang baik dari situ saja sudah mulai terkoreksi target kita untuk mencapai yang namanya sukses secara finansial jadi jumlah uang yang besar tidak menolong orang yang pola hidupnya merusak kemampuan membiayai kehidupan kita itu mengenakan baju-baju untuk mengesankan untuk impress orang lain padahal tujuan kehidupan kita adalah menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan keluarga coba itu nah jadi kalau dilihat dari keikhlasan niat dari menghasilkan uang yang satu kalau uang itu untuk membiayai kesombongan ya pasti agak sulit agak sulit disetujui oleh Tuhan nanti dikasih uang aja untuk beli sesuatu beli hal-hal yang untuk dipamerkan padahal ada kebutuhan istri dan anak-anak yang sangat nyata berarti uang itu adalah pemampu nah banyak diantara kita kalau saya sebut pemampu merasa agak kurang damai karena belum begitu mampu itu loh karena kita melihat yang membuat anak muda itu stres adalah biaya kehidupan dilihatkan lebih besar daripada kemampuannya nah kita ini mencintai pekerjaan lalu kita kok bilangnya kok aku nggak dicintai balik ya gitu nah kalau dicintai rezeki sudah karena ada yang bilang gini saya meyakini bahwa rezeki adalah untuk orang yang berupaya tidak orang tidak berupaya pun rezekinya ada rezeki nafasnya rezeki kehidupannya rezeki mataharinya rezeki diberikan nama oleh orang tua jadi orang tidak ngapa-ngapain setelahnya sudah ada rezekinya apalagi yang aktif yuk sekarang kalau gitu kalau kita galau tentang kemampuan dan kemampuan keuangan ini belum sepenuhnya setia ingat bahwa mata uang untuk membayar kesetiaan adalah kesetiaan kita tidak bisa menuntut kesetiaan kepada orang orang itu disuntut untuk setia kepada kita kalau kita tidak setia kepadanya saya punya sahabat yang liburannya lebih lama daripada saya pergi ke Eropa gitu sampai sahabat-sahabatnya capek mengamati gitu tetapi keempat sahabat yang lain itu setia mengikuti perjalanan mulai dari feri-ferinya mau kandas karena lautnya sedang susut itu diamati dan diberdoakan begitu kalau dia lupa berdoa kita yang mengingatkan berdoa nah itu cara kita membangun kesetiaan dan sahabat-sahabat saya yang baik hatinya telah berapa lama saya melayani Anda coba kalau Anda pikir lalu sampai sekarang masih lebih dari 32 juta fans MTSC berarti matawan untuk membeli kesetiaan adalah kesetiaan nah pertanyaan saya sahabat-sahabat saya yang baik hatinya rezeki itu punya syarat rezeki itu punya tuntutan apakah kita setia kepada tuntutan rezeki nanti dalam bahasan terpisah setelah ini karena Pak Maskal, Pak Denny, Pak MA perlu mengeditnya kita bahas apa yang dituntut oleh rezeki supaya dia setia sama kita gitu ya baik terima kasih banyak Ibu Doli Pak, mencintai pekerjaan tetapi belum sepenuhnya dicintai rezeki ya bagaimana dengan kalau aku demikian sibuk mengapa aku belum kaya nah Pak Mario itu menampilkannya waktu di pre-webinar ya Pak ya ada quote itu apakah ada hubungannya antara quote Pak Mario dengan judul ini Pak? betul sekali itu sebabnya saya publish bersamaan di semua media kita di Facebook, Instagram, dan Twitter pertanyaan itu adalah if I am so busy, why aren't I rich? kalau saya demikian sibuk, kenapa saya belum kaya? ya nah jadi ya satu yang mencintai pekerjaan saja belum setentu disetiai oleh rezeki ya dong apalagi yang tidak mencintai pekerjaan ya ada pembicaraan dobel berikutnya ya sudah ya nah jadi kalau kita mau disetiai oleh rezeki kita itu setia kalau setia berarti menempel kalau begitu kegiatannya tinggi kalau gitu bisa disebut sibuk nah sibuk melakukan sesuatu yang kurang menghasilkan bisa dimengerti bahwa hasilnya juga akan kurang ingat contoh saya waktu seorang anak muda datang tanya ke saya Pak Marius saya sudah membanting tulang tapi kok uang saya belum banyak saya bekerja keras membanting tulang tapi uang saya belum banyak saya tanya banting-banting tulang bayarannya berapa? nah itu bagi bagi orang yang sedang betul-betul banting tulang nggak ketawa gitu karena kan pedih rasanya bahwa kita bekerja keras kok menjadi bahan pecandaan tetapi kadang-kadang perubahan besar itu dimulai dari keikhlasan kita untuk mengakui bahwa yang kita lakukan tidak tepat banyak orang menunggu sebetulnya dilukai dengan tegas daripada dihibur dengan lembut kalau dilukai dengan tegas bahwa kita sudah bekerja keras sudah rajin tapi kok bayarannya masih kecil kan pertanyaan yang tegas adalah apakah bekerja keras di tempat itu kamu dihargai dengan baik harga dihargai itu bukan hanya penghormatan hati-hati dengan perusahaan yang ngasih pelaka yang ngasih medali yang ngasih kipas angin tepuk tangan gitu diselamati ditempeli pita disini katanya dihargai bukan itu penghargaan yang sebetulnya itu adalah disejahterahkan nah jadi apabila kita berada di satu tempat yang penghargaannya itu hanya hanya seremonial gitu saya pernah berada saya pernah berada datang di sebuah acara dimana saya diundang Pak Mario memberikan hadiah pertama saya senang sekali satu tim naik berapa orang? 20 orang saya diberikan voucher-vouchernya ini Pak Rahmat tahu sekali waktu saya lihat per vouchernya 50 ribu rupiah loh untuk orang melaksanakan lomba selama 4 hari ada loh atasan yang sampai hati menghargai anak buahnya seperti itu disitu saya misalnya saya mau tambahin sendiri nggak etis gitu kan masa saya bilang mohon maaf ya ini hanya 50 ribuan mau saya tambahin gitu kan nggak enak tetapi berapa banyak diantara anda bekerja di bawah orang-orang seperti itu jangan anda pikir orang kaya itu royal loh ya orang kaya itu pelit sekali banyak diantara mereka pelit itu sebabnya mereka kaya nah kita yang nggak pelit-pelit itu makanya nggak kaya-kaya nah itu bercanda ya sahabat-sahabat saya baik hatinya kalau anda sudah bekerja keras rajin hidung kita sudah nempel batu gerinda istilahnya tetapi kok belum makmur harus ikhlas gitu menerima bahwa anda dalam pekerjaan yang salah anda itu bekerja di tempat yang salah under the wrong boss under the wrong environment bagaimana anda bisa melihat masa depan yang cemerlang melalui pekerjaan anda sekarang kalau anda sekarang juga tidak dihargai harga itu bukan hanya pemberian pelakat atau spanduk dibentangkan dengan foto dan nama kita harga itu ada uangnya bukti bahwa perusahaan untung karena keberadaan anda adalah anda diuntungkan bukti perusahaan menjadi lebih kaya karena anda anda diperkaya gitu super sekali Pak Mario terima kasih banyak terima kasih Pak terima kasih Ibu Noni Pak Mario apakah pengertian dari mencintai pekerjaan menurut Pak Mario sehingga kita tidak masuk ke kategori terlalu mencintai atau juga kurang mencintai pekerjaan itu Pak jadi Pak terima kasih ya bagaimana caranya mencintai dengan pas dipaskan supaya tidak terlalu jangan terlalu oke nah sekarang itu ya itu habis yang salah yang bertanya kalau tanyanya begitu ke saya bagaimana caranya kita mencintai pekerjaan yang menghasilkan rezeki yang setia kan begitu harusnya bagaimana kita mencintai pekerjaan yang menghasilkan rezeki yang setia cinta waktu kita jatuh cinta pertama kali yang kita pikirkan siapa? yang kita pikirkan yang orang yang kita cintai iya saja tetapi pendekatannya biasanya bukan dia yang dekati bapaknya yang pintar buat kapal itu gitu kan karena yang dicintai ini lebih mudah memperhatikan kita kalau kita baik kepada anggota keluarganya nah berarti orang yang mencintai pekerjaannya akan memperhatikan segala sesuatu bukan hanya sistem pembayarannya saja ya ya jadi kalau yang diperhatikan hanya sistem pembayaran itu tidak bisa disebut cinta berarti pikiran anda adalah untuknya kemudian apa? rencana semua yang sedang bekerja sekarang saya tanya rencana anda untuk membesarkan perusahaan 5 tahun dari sekarang apa? coba saya tanya laki-laki yang jatuh cinta sudah langsung ada rencana untuk menyejahterakan wanita itu beberapa tahun ke depan banyak orang bekerja tanpa rencana itu rencana orang yang bekerja adalah pangkatku nanti gajiku nanti ukuran CC mobilku nanti tetapi tidak dipikirkannya berapa besar keuntungan perusahaan yang bisa aku tingkatkan berapa wilayah penguasaan pasar berapa banyak ide pengembangan pelayanan dan produk yang bisa aku bangun berapa banyak orang yang bisa aku bangun supervisory skillsnya manajerial skillsnya di bawahku yang kemudian bebas menjadi pemimpin-pemimpin bahkan yang lebih tinggi dari aku banyak sekali orang di dalam karirnya di perusahaan lebih memikirkan keuntungan pribadinya daripada keuntungan yang akan membayarnya nah jadi kalau cinta kita adalah untuk keuntungan yang kita cintai maka cintanya kembalinya ke kita akan lebih baik sama dengan pekerjaan mencintai pekerjaan itu untuk kebaikan yang mempekerjakan anda atau untuk kebaikan anda saja itu terima kasih tadi Pak Deli silahkan silahkan Pak jika ingin bertanya langsung monggo oke terima kasih Pak atas waktu yang sudah disediakan kepada saya silahkan testimoni terlebih dahulu sebelum saya bertanya kepada Pak Mario saya dari tahun 2011 masih kuliah di Jogja semester awal itu sudah mengagumi Pak Mario jadi setiap minggu malam saya nonton MTGW terus setelah MTGW sudah berakhir terakhir saya lanjutkan ke Facebook serta juga setiap Jumat malam saya selalu nonton di YouTube Pak Mario Teguh jadi ini berkesempatan saya untuk bertanya langsung kepada motivator saya terima kasih Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak saya sama juga seperti Bapak yaitu adalah mencintai pekerjaan saya sebagai motivator karena saya juga sebagai motivator di salah satu SMK yang ada di Belitung Pak tepatnya di negeri Raskar Pelangi saya guru BK juga nah sehingga saya memberikan motivasi kepada siswa saya berdasarkan ilmu-ilmu ataupun pengalaman yang sudah saya dapatkan ilmunya di Maritogu Golden Waste dan juga di MTSC dan sebagainya namun Pak sebagai motivator juga saya juga memberikan motivasi kepada siswa ada beberapa juga yang memang seperti hati itu yang seperti Pak Mario katakan bahwa berulang kali hati itu berupa amplitude yang naik turun-naik turun nah sehingga kita sebagai manusia biasa juga walaupun sebagai pendidik ada kalanya kita mengeluh ada kalanya hati kita itu memang bersemangat memang tidak bersemangat namun kalau saya juga mengeluh memang teringat kata Pak Maritogu bahwa mengeluh secara anggun jadi tidak saya sampaikan kepada orang lain namun saya keluhkan mengapa misalnya kehidupan memang tidak mudah kenapa misalnya ada beberapa hal yang saya sampaikan tapi tidak didukung oleh sistem di sekolah dan sebagainya nah sehingga yang menjadi pertanyaan saya Pak walaupun mengeluh walaupun dalam perasaan hati itu tidak bersemangat tapi tetap saya lakukan apa yang saya anggap itu menebar kebaikan kepada sesama pertanyaan saya itu bagaimana Pak cara untuk supaya hati itu tetap lama-kelamaan tetap stabil walaupun terkadang juga ada iri kepada orang lain namun memang dengan kerendahan hati mencoba untuk tetap rendah memang kedewasan itu kan Pak sesuai dengan umur namun seperti yang Pak Mario katakan respon kita terhadap pengendalian diri kita nah itu terima kasih Pak terima kasih Pak mungkin saya merasa minder tentang pekerjaan memotivasi tapi itu jugaan yang salah selalu ada perasaan minder di saya bahwa hidup saya belum seindah yang saya nasihatkan walaupun kalau saya melihat kembali melihat ke diri saya sendiri hidup saya sudah Alhamdulillah damai dan indah dan lebih mampu tetapi Pak penyemangat itu penasehat itu memang tidak boleh merasa lebih tinggi kualitas hidupnya dari yang dinasehatkannya memang penasehat itu harus selalu minder dibandingkan dengan tingginya nasihatnya seperti seorang ustadz tidak boleh lebih yakin daripada firman yang disampaikan jadi kalau Pak Deli merasa aku apa pantas menyampaikan ini perasaan yang sama sampai sekarang masih ada di saya Pak Deli itu harus dijaga karena begitu perasaan ini di atas yang kita sampaikan kita semena-mena dan sudah sombong dan mengambil alih copyrights ilmunya Tuhan nasihat itu kan serpihan dari ayat-ayat kita apapun agamanya jadi kalau kita merasa lebih percaya diri daripada yang kita sampaikan berbahaya sekali jadi kalau kita masih ada perasaan minder perasaan kurang dalam menyampaikan nasihat ketahui lah bahwa anda sedang dijaga di dalam perjalanan naik jadi tingginya ilmu yang anda sampaikan itu anda ikuti di bawahnya ini dengan perasaan selalu dikurang dibandingkan yang anda sampaikan ini begini Pak ini saya angkat tangan kanan saya sebagai tanda bahwa saya ini testimoni saya saya tidak pernah mengizinkan diri dan tidak mampu merasa lebih mampu daripada yang saya lesehatkan selalu di bawahnya bagus ya berarti kalau gitu mulai dari sekarang kalau anda mengalami perasaan apa aku pantas menyatakan ini itu bagus sekali lalu ini doanya sebagai motivator semua sahabat saya guru pemimpin ini doanya adalah bukan Tuhanku tinggikanlah ilmuku itu bentuk kesombongan tinggikanlah ilmuku berarti ilmuku padahal semua ilmu ilmu Tuhan seperti semua uang adalah uang Tuhan kenapa kita harus alirkan sebagian ke anak yatim ke orang tidak mampu ilmu juga begitu jadi doanya para motivator, para guru, para pemimpin adalah Tuhanku tinggikanlah ilmumu yang kau izinkan aku sampaikan jadi kalau kita minta kepada Tuhan tingginya ilmu Tuhan yang diizinkan untuk menyalurkan tidak ada kepura-puraan punya ilmu jadi doanya kalau anda melihat di MTGW sebelum saya tampil ke depan itu di belakang saya sebut empat asma'ul husna minimal lalu saya berdoanya adalah Tuhan tinggikanlah ilmumu yang kau izinkan aku sampaikan kepada sahabat-sahabat kemalam ini berarti kalau nanti ada kalimat yang indah yang bertuah yang keluar tidak bisa sombong kita karena doa kita tadi adalah tingginya ilmu Tuhan yang disampaikan terus kapan berilmu kalau hanya menyampaikan seperti semua pipa yang menyalurkan pipanya basah kan jadi kalau begitu wajar bagi kita yang pemimpin harus tetap rendah hati yang guru harus tetap rendah hati motivator apalagi terima kasih Pak Deli terima kasih Pak terima kasih Pak Didi silahkan Pak Didi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Pak Maria yang baik hatinya ini saya kan sekarang kerja di perusahaan swasta Pak lingkungannya enak terus pekerjaannya juga enak tapi kemungkinan besar kalau saya disini mulu nggak jadi apa-apa gitu Pak jadi stagnan gitu-gitu aja gitu Pak saya kan sekarang ikut kursus tentang digital gitu Pak tapi setelah saya selesai kursus saya merasa insecure Pak karena kemampuan yang kurang dan melihat saingannya tuh udah banyak gitu Pak udah banyak yang bisa saya juga kan ada tanggungan kalau misalkan saya mau keluar gitu Pak ada udah berkeluarga tapi kalau misalkan disini mulu di sekarang yang di perusahaan sekarang ya kemungkinan segitu aja Pak gitu Pak jadi kan saya sering mendengarkan apa yang di Youtube tuh yang Bapak yang di webinar kalau misalkan kita harus memasuki rezeki baru memasuki nasib baru saya ingin ke situ tapi sekarang saya merasa insecure gitu Pak gimana Pak nasihatnya Pak ya Pak Didi apakah saya harus melanjutkan atau gimana Pak Pak Didi jaga mikrofonnya tetap nyala ya Pak Rahmat di jaga sekarang saya mau tanya Pak Didi Anda sudah tahu bahwa kenyamanan disitu berbahaya karena membuat Anda lumpuh tidak bisa berkembang tetapi Anda takut kalau harus meninggalkan kemapanan itu pertanyaannya apa yang Pak Didi akan lakukan? kemungkinan saya akan tetap mencoba Pak jadi jangan sampai saya menyesal karena Anda mencoba super mencoba itu sudah bagus dan menyesalnya orang yang tidak mencoba itu istilahnya gini Pak ya orang yang mencoba lalu gagal itu lebih baik daripada orang yang tidak mencoba nah Bapak mau mencoba dong oh itu terpuji tetapi itu semua hanya menjadi teori kalau Bapak tidak bisa jawab pertanyaan saya berikutnya kapan mulai mencobanya? saya sebenarnya pengen sih tahun ini Pak tapi itu karena saya takut itu Pak itu Pak itu namanya cara lari-lari dari jawaban pertanyaan saya kapan mau mencoba? saya menargetkan sampai akhir tahun ini Pak kenapa kok akhir tahun? karena memperbaiki skill sama untuk mempersiapkan mental juga Pak Anda lebih cepat pinter dalam bersiap-siap? atau waktu mencoba lalu banyak masalah? lebih cepat pinter mana? pas mencoba Pak mencoba dan ketemu banyak masalah dong? iya Pak yang siap-siap tidak tahu masalahnya apa yang dipersiapkan kemampuannya waktu Bapak bertindak Bapak tahu persis masalahnya dan hanya kemampuan itu saja yang dipelajari karena masalahnya jelas jadi pertanyaan saya Pak Didi kapan Bapak mau mulai? secepatnya Pak bagus, kapan itu? mungkin bulan depan Pak Pak waktu Anda mulai apakah uangnya sudah dibutuhkan? dibutuhkan Pak untuk apa? sekarang saya mau tanya ya Pak waktu Bapak desain logo dari perusahaan Bapak sudah butuh uang? tidak waktu pilih nama untuk perusahaan Bapak butuh uang? tidak untuk duduk memikirkan nisnya kekhususan pasar yang Anda layani siapa yang mau beli, berapa ukuran pembeliannya apa yang saya harus jual untuk memenuhi itu, pelayanan apa sudah butuh uang? belum sudah tahu mengapa banyak orang dijauhi rezeki tidak disetiai Pak dijauhi karena dia menjauhi bertindak kita itu waktu memulai berbisnis tidak dibutuhkan uang dulu waktu 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 saya kalau saya mau memulai bisnis saya ajak Pak Rahmat ketemu Pak Rahmat yuk ketemu ajak dia bicara tidak ada uang paling kita beli kopi waktu itu ya Pak Rahmat dan kadang-kadang Pak Rahmat bayar sendiri karena Ibu Lina datangnya telat karena saya nggak bawa uang oke nah jadi kalau begitu teman-teman tidak harus kecil hati dengan mensyaratkan hal-hal yang tidak dibutuhkan untuk mulai cara terbaik untuk mulai adalah ayo Pak Didi mulai Pak wih selenggono kapan Pak Didi? cepatnya Pak kapan? hari ini Pak jadi lihat itu kita itu kenapa saya bertanya karena kita itu Pak paling percaya kepada mulut yang paling dekat dengan telinga jadi mulut yang paling dipercaya Pak Didi adalah mulutnya sendiri karena dekat dengan telinga Bapak jadi malam ini putuskan sudah mulai duduk lalu bilang Tuhan bantu aku nih ya nama perusahaanku apa ini ya lukunya seperti apa yang mau beli dari aku siapa kira-kira ukuran pembeliannya apa begitu loh Pak sudah dimulai Pak tahu nggak doa orang tua sudah nunggu Pak doa istri doa anak-anak sudah nunggu kita itu banyak terlambat bertindak doa sudah nunggu nah doa sudah nunggu itu bukan doanya Pak jawabannya ayo jadi kalau mau menyesal itu menyesal menunda nanti Pak jadi mulai malam ini sudah langsung duduk dulu jangan bilang ya besok aja nggak kalau malam ini sampai nggak bisa tidur juga bagus mulai saja terima kasih Pak Didi terima kasih Pak Pak Irawan tadi Ibu Tutut dulu silahkan Ibu Tutut Assalamualaikum selamat malam Bapak Maria Teguh peserta para sahabat selamat berbahagia dan selalu sehat Bapak apakah ada hubungannya dengan mencintai pekerjaan dengan zona nyaman bagaimana cara memotivasi anak-anak agar mereka belajar usaha online jadi tidak menghasilkan tidak hanya bekerja tidak hanya bekerja saja Pak terima kasih terima kasih Ibu Tutut merasa nyaman dengan seseorang yang belum tentu tanda cinta ada seorang wanita nyaman sekali dengan seorang laki-laki yang disakiti nggak ngapa-ngapain ditinggal balik lagi nggak apa-apa disuruh ini disuruh itu nggak apa-apa direndah-rendahkan dibecanda-becandain nggak apa-apa dihina-hina di depan keluarganya nggak apa-apa nah dia ini true story dia tidak meninggalkan laki-laki itu tidak memilih laki-laki yang lebih bisa menjadi pemimpin kehidupan keluarganya tapi memilih menjadi istri dari laki-laki yang lemah ini kenapa? nyaman Anda merasa nyaman dengan seseorang bukan tanda cinta karena kalau Anda mencintai dia pasti tidak nyaman di awal akan banyak konflik konflik awal dari orang yang mencintai yang saling mencintai adalah bedanya harapan dengan kenyataan jadi akan ada ketidaknya mana nah jadi di pekerjaan juga begitu nyaman di sebuah pekerjaan belum tentu Anda mencintainya loh ya nyaman kenapa dekat sudah kenal atasannya hutang secara pribadi bisa telat-telat sedikit nggak apa-apa gitu kemudian kita minta naik gaji nggak dinaik-naiki dijanji-janjiin sudah diam yang penting aku bisa nyambut gawe nyaman bukan cinta itu karena kalau Anda mencintai keluarga Anda tidak mungkin santai dalam kemampuan ekonomi yang tidak tumbuh Anda pasti gelisah kalau kemampuan ekonomi tidak tumbuh jadi hati-hati ya kalau kita nyaman di satu tempat karena yang disebut zona nyaman adalah sebetulnya zona tidak nyaman yang kita takut tinggalkan lalu kita sebut nyaman karena lebih aman daripada resiko ketidakpastian di luar sana saya perlu ulangi itu karena nanti videonya bisa diulangi terima kasih terima kasih tadi Pak Farel yang lebih dahulu ya sebelum Pak Irawan ya silahkan Pak Farel silahkan Pak Farel silahkan di unmute Pak ya oke baik terima kasih Pak Rahmat dan Pak Mario telah memberikan kesempatan untuk saya ya silahkan merupakan mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas negeri di Sumatera oke yang jadi pertanyaan adalah dengan tema mencintai pekerjaan tapi belum sepenuhnya dicintai rezeki sebagai mahasiswa yang akan segera lulus pertanyaan saya adalah bagaimana cara mahasiswa fresh graduate yang baru lulus itu yang sekiranya masih sulit mendapatkan pekerjaan itu untuk dapat survive dan mencintai pekerjaannya sebenarnya bisa ketika pekerjaan yang dia didapat itu masih belum sesuai dengan harapan dia ketika masih berkuliah gitu sudah karena kan rezeki graduate itu semakin kesini kan sulit gitu ya Pak untuk mencari pekerjaan yang proper langsung bisa dimengerti Pak Pak Farel terima kasih Pak terima kasih banyak Pak Farel banyak sekali orang dalam kehidupan ini nggak sampai-sampai karena menggunakan peta yang salah saya ulangi pelan-pelan ya karena ini berkenaan dengan banyak orang banyak orang menua dalam perjalanan yang salah banyak orang hidup dalam paradigma yang salah paradigma adalah peta berpikir orang yang paradigmanya sudah jelas tentang kegagalan mau dinasehati apapun ditunjukkan cara seperti apapun dia bilang paling gagal ini paradigma peta yang digunakan oleh Pak Farel coba dengar saya gunakan satu kata yang menunjukkan petanya petanya harus diganti Pak Mario sebagai fresh graduate berarti peta yang digunakan Pak Farel adalah orang itu baru boleh memikirkan bekerja cari uang menghasilkan uang setelah graduate sudah dari berangkatnya saja sudah salah Pak petanya Pak harus pergi ke tunggu buku cari peta yang baru bahwa sukses membangun kemandirian finansial itu dimulai kapanpun tidak harus setelah lulus kuliah dan satu lagi ya Pak ada yang bilang nanti kalau aku pensiun baru aku akan berbisnis hal lucu sekali jadi kalau gitu Pak Farel perbaiki peta perjalanannya dimulai dari yang fresh bukan fresh graduate karena belum tentu graduate ya skripsinya ditolak-tolak terus dimana so memulainya adalah mulai dari ini ya kalau mau memulai kemandirian finansial mulai dari aku aku dalam doaku aku minta disejahterakan dikayakan dan lain-lain aku dan doaku ini tersambung segitiga yang menjadikan aku penting kan aku bermanfaat lalu tanya yang bisa aku berikan sebagai keuntungan bagi orang lain apa itu dulu begitu kita memikirkan aku menguntungkan orang lain kalau apa sebuah tanya malam ini tulis aku menguntungkan orang lain kalau karena aku menguntungkan orang lain kalau itu manfaat padahal sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat banyak diantara kita bekerja keras menua tanpa tahu dia manfaatnya apa bagi orang lain ayo berarti apa petanya harus baru mulai malam ini aku dan doaku ini sambung kalau ini manfaatku ke sesamaku apa maka pertanyaannya aku ini akan dihargai oleh Tuhan kalau apa nah terus timbul kalimat sederhana ini Pak M.A. quote waktu itu di post di Instagram kalau nggak salah Anda tidak mungkin menjadi penting jadi kalau kita menyikapi sesuatu yang penting dengan cara yang tidak penting tidak mungkin hal itu akan menjadikan kita penting jadi bahkan setelah tahu aku akan bermanfaat kalau aku mengajar tapi mengajarnya tidak dipentingkan Anda juga tidak akan jadi penting saya simpulkan dengan kalimat sederhana kita itu menjadi yang kita lakukan kalau kita melukis jadi pelukis kita mengajar jadi pengajar kita motivate menjadi motivator ah jadi kalau gitu Anda itu jadi seperti yang Anda lakukan yang Anda lakukan secara teratur apa itu dulu jadi perbarui betah mulai malam ini mulai dari aku akan bernilai kalau dari situ perjalanannya dimulai tidak usah menunggu graduate tidak usah menunggu bantuan tidak usah menunggu modal ide bagaimana Pak Mario mulai saja karena cara terbaik untuk punya ide baik adalah punya banyak ide dari yang salah-salah itu nanti ada yang pas itu ini banyak sekali yang bertanya di Zoom sekarang Pak giliran Pak Irawan Pak silahkan Pak Irawan silahkan Pak selamat malam Pak Mario Bapak-bapak moderator dan Ibu saya mau tesimuni juga sedikit Pak yes kebetulan hampir mirip dengan Pak Deli tadi saya sudah sedang lama ngikutin Pak Mario dari 2018 terima kasih Pak dan saya juga seorang penasehat sih Pak saya nggak berani saya bilang motivator saya nggak berani saya minder Pak penasehat untuk kalang-kalangan terdekat saya karena sehari-hari saya itu kalau pagi saya ojol Pak tapi kalau malam saya tidak banyak tapi sering menerima counseling semua nasihat-nasihat yang saya ambil itu semua dari Pak Mario 90% nah ini yang mengganggu saya itu kadang-kadang gini Pak ada teman yang suka bilang kamu nasihatin orang itu dapat apa nanti recekimu dari mana cuma saya selalu senyum saya selalu senyum nggak terlalu menanggapinya karena mereka juga nggak tahu kadang-kadang tiba-tiba ada ya rekening masuk ke saya saya nggak tahu dari siapa cuma saya nggak bicara bukan ya nggak tahu Pak saya nggak pernah bilang ke dia oke yang kedua yang kedua yang kedua ada kalimat ini Pak Tuhan sudah menakar rejeki manusia masing-masing nah ada sebagian orang yang misalnya misalnya hari ini pendapatannya sekian selalu bilang ah mungkin Tuhan sudah nakarnya segini tapi kalau menurut pandangan saya kalau dia bisa maksimal hari itu bisa lebih gitu tapi dia selalu bilang ya mungkin takarannya segini hari ini besoknya seperti itu lagi Pak nah itu pandangan Pak Mario seperti apa Pak terima kasih terima kasih Pak Irhaman Pak sahabat-sahabat saya yang baik hatinya kalau ada keberkahan dari saya menyampaikan nasihat 100% dari keberkahan itu juga untuk rekan-rekan yang menyampaikannya lagi tidak dikurangi Tuhan itu menjamin kebaikan berlanjut karena yang saya dapatkan yang saya sampaikan saya juga dapatkan dari banyak guru saya dan guru tidak harus orang kan berubahnya cuaca berubahnya suasana politik itu terkena kasusnya orang itu itu kan semuanya adalah guru lalu kita katanya orang pandai itu adalah orang yang pandai menyimpulkan jadi dari yang abstrak dalam kehidupan ini disimpulkan lalu disampaikan nah yang mendengar bilang ah terima kasih aku sampaikan lagi itu keuntungannya bagi yang menyampaikan sama nah saya mau buat testimoni bahwa sebagian besar dari rezeki finansial saya kemandirian ekonomi saya tidak didapatkan dari saya menasihati orang tidak sebagian besar waktu saya adalah melayani Anda teman-teman dekat saya ini seperti Pak Rapat, Pak Maskal, Pak Deni, Pak M.A. ibu Kanti semua tahu semua tahu Pak Budi semua tahu saya lebih banyak waktu saya dan perhatian untuk melayani sesama cuma-cuma tetapi Tuhan membayarnya bagus sekali karena Tuhan itu sebaik-baik membayar sekarang sudah dengar tuh ada orang-orang besar yang sekarang pangkatnya tinggi mungkin kaya raya berkuasa yang bermasalah kalau dihitung dengan kita yang kurang dibayar tetapi damai coba nah mengenai orang yang meyakini rezekinya sudah ditakar pantas takarannya nggak banyak rezeki itu tidak ditakar rezeki itu ditentukan oleh upaya jadi kalau ada katimat Tuhan Tuhan menetapkan rezeki betul tapi bukan jumlahnya Tuhan itu menetapkan rezeki melalui caranya kalau kamu begini dapetnya ini kalau kamu begitu dapetnya itu kalau seluruh dunia mendapat keuntungan dari pelayananmu kamu akan kaya raya itu yang dijaminkan oleh Tuhan tapi kalau kita meyakini bahwa rezeki kita sudah ditakar pantas takarannya sedikit percaya pada nasib formulanya nasib adalah upaya menentukan hasil kalau bilang hasilku sudah ditakar rezeki ku nggak akan ketukar ya benar rezekinya apa malas nggak mungkin ketukar sama rezekinya orang rajin jadi mulai dari sekarang rajin saja Pak percaya jadi saya mau tanya pernah nggak lihat orang wajahnya nggak ganteng tapi kaya raya? pernah? jadi teman-teman berharapan baik saja nggak ada masalah berarti ya oke oke kemudian pernah lihat nggak orang nggak pinter kaya raya? banyak berarti kita nggak usah minder udah nggak tampan nggak pinter gitu tuh ada males-malesnya masih menyembunyikan sedikit dosa nggak usah khawatir Tuhan maha penyayang Tuhan itu maha pemaaf jadi kalau gitu bekerja serajin mungkin bagi kebahagiaan sesama udah soal hitungannya udah percaya saja kalau saya melebihkan upaya kalau saya melebihkan upaya rezeki saya direbihkan itu udah dijamin Tuhan takeran besarkan upaya supaya Tuhan sampai bingung nggak pakai takeran kecil ya Tuhan nggak pernah bingung soal rezeki karena kekayaan Tuhan bukan main lupa yang terakhir kan sudah banyak sekali orang diperkaya oleh Tuhan kenapa kita nggak mintanya begini ke Tuhan kan sudah banyak orang yang engkau perkaya yang sampai memalukan hartanya gitu bisa nggak sedikit aja kasih ke aku janji deh aku bakal jadi orang baik gitu sambil senyum-senyum Tuhan tau kan kalau mau diakali atau nggak tapi kita kan sama Tuhan kita bicaranya sangat tulus Tuhan ini bener deh pokoknya aku kalau kaya aku rendah hati sedek aku bagus itu loh kekayaannya orang-orang itu ya sedikit dikasih ke aku gitu mulai kapan? besok Amin terima kasih Pak Mario ya ibu Priangka silahkan hidupkan kameranya Bu kalau nggak saya akan berikan ke Pak Joko Pak Joko Pak Joko silahkan Pak oh iya Pak Joko silahkan silahkan di unmute Pak ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Joko dan ya like lah gitu dengan Bapak respect dan apresiasi buat Bapak dan apresiasi buat Bapak mudah-mudahan Bapak sehat selalu amin demikian yang menjadi pertanyaan saya Pak ini ada kaitan dengan tema mencintai pekerjaan tapi rezeki tidak lebih baik ya bahasanya lebih kepada begini Pak saya sedikit cerita saya itu seorang praktisi ya sebenarnya saya berkarir dari mulai level paling bawah kemudian saya bekerja keras kemudian sampai level middle sampai dengan hari ini dan saya Alhamdulillah baru lulus S1 nya kemarin Pak di usia sudah 43 ya baru S1 gitu nah yang menjadi pertanyaan ketika saya sudah menjadi seorang praktisi HSE dalam ini K3 saya sudah berupaya semaksimal mungkin tetapi kok begini-begini saja gitu dalam lima tahun ini gitu kan sementara ada sedikit miss ya sebenarnya dari saya kan di level middle ada level up yang bahasanya barangkali bukan saya gak sependapat sih tapi kalau saya maju tuh kayaknya agak berat gitu karena kondisi struktur organisasi kan tetap harus berjalan seperti itu gitu apa adanya gak mungkin saya ngeser dengan cara-cara yang tidak baik juga gitu juga dilarang oleh agama makanya saya minta pendapat dari Bapak apa yang harus saya lakukan dengan kondisi struktur organisasi yang hari ini di saat saya sudah cinta banget dengan pekerjaan saya kemudian saya berharap tuh ada naik level lah sedikit gitu kalau paling tidak ada sisi perbaikan-perbaikan dari sisi finansial gimana sebaiknya Pak menurut Bapak terima kasih Pak Assalamualaikum 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 apakah atasan Bapak mendengarkan program ini ini enggak Pak begini ini semua sahabat yang sekarang jadi karyawan dengarkan ini ini pertanyaan saya apakah Anda bisa melihat masa depan Anda yang lebih indah yang mapan itu bisa dicapai melalui pekerjaan Anda kalau dengan struktur hari ini sulit Pak nah itu dia terus apa namanya orang yang meneruskan sesuatu yang sulit dan sepertinya enggak mungkin aduh kurang air mineral Pak gimana sebenarnya gini Pak bukan tidak mungkin kemungkinan itu pasti ada saya yakin itu tapi secara struktur kan di tempat kami itu dinamis Pak ya struktur itu kadang mungkin dulu saya pernah di HRDGA kemudian saya di GA di rekrutmen menjadi trainer juga saat ini saya trainer internal kemudian saya juga dengan GM itu ada hubungan baik gitu dalam hal ini kita pernah berjuang bersama tapi ada satu atasan saya langsung yang secara maaf ya secara mungkin menghandle member itu masih belum belum bisa gitu ya melihat kemampuan dari member nah sementara saya sendiri kayaknya saya mesti memantaskan diri untuk bisa menjadi lebih baik dah itu itu sih Pak jadinya timbulnya ke situ Pak betul Pak yang namanya keberserahan keberserahan kepada Tuhan itu sering diuji dengan dihadapkan kepada orang yang rasanya seperti menghalangi kemampuan Tuhan nah itu Pak jadi kita itu kadang-kadang meyakini orang bisa membatalkan rencana Tuhan untuk memuliakan kita nah itu takutnya saya kesitu Pak ya sudah kesitu bukan takutnya sudah Pak Joko sudah meyakini tapi orang itu adalah pembatal perintah Tuhan jadi kunfaya kunnya Tuhan dibatalkan oleh orang itu Masya Allah tetapi kan tidak berarti nanti malam kita berdoa supaya dia absen boleh boleh mendoakan orang op nama ya Pak jangan tapi pertanyaan saya adalah apakah Anda bersedia menua lebih lama lagi menunggu sampai dia memungkinkan atau organisasi memungkinkan itu ada dilema Pak saat ini dan mulai kemarin seminggu inilah saya dilema aduh gimana ya dengan kondisi saya seperti ini apakah ini terus saya lanjutkan atau bagaimana makanya saya dengan adanya ini Allah seakan memberikan jawaban kamu harus nanya ke Pak Mario nih gimana caranya gitu Pak saya belum dapat WhatsAppnya Pak tapi kalau kalau saya diizinkan untuk menjawab Pak kalimat-kalimat ini penting ya Pak dalam penetapan karir kita di atas semua pekerjaan di atas semua pekerjaan tempat yang paling tinggi adalah penasihat sesenior-seniornya dokter terakhir menjadi penasihat untuk bidang ilmunya untuk dunia medisnya seahli-ahli ahli kapal dia akan menjadi penasihat di bidang itu terus Pak Joko Bapak sadar nggak bahwa Tuhan itu membuat Anda menyadari Anda itu lebih besar rencana Tuhan bagi Anda daripada hanya jadi karyawan iya iya nah sekarang lebih repot toh sekarang iya jadi karyawan saja merasa tidak mampu melangkai atasan itu tetapi kalau Bapak menjadi konsultan jadi penasehat kan bisa Alhamdulillah Alhamdulillah saya sendiri dulu karyawan yang juga menderita oleh perakuan atasan setelah saya berhenti menjadi konsultan pembicara publik sampai sekarang saya mengerti bahwa atasan-atasan bermasalah itu Pak memang dihadirkan untuk keuntungan kita suara kalau semua atasan saya dulu ramah Pak sekarang saya masih jadi karyawan ayo karena saya disepelelaran ada satu atasan saya Pak kalau saya bicara dia membersihkan telinganya dia menghadap situ saya disitu saya jalan ke situ dia ganti telinga dibersihkan sambil menghadap ke situ saya bilang nanti Tiga tahun kemudian Saya pangkatnya sama Tiga tahun kemudian lagi Dia jadi anak buah saya Saya balas saya kasari gak Pak? Enggak Pak Karena nanti dia yang bilang nanti Kalau gitu Pak Joko dan semua sahabat-sahabat saya Yang sedang diperlakukan Tidak adil di perusahaannya Pertanyaan saya Waktu Anda bilang nanti Sudah jelas gak nanti mau jadi apa? Harus dipikirkan lagi Pak Saya harus lebih baik Terima kasih Terima kasih Pak Mario Assalamualaikum Pak Bodi selanjutnya Pak Bodi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mario Teguh Selamat malam Buat Pak Mario Teguh Mudah-mudahan sehat selalu Buat Pak Mario Teguh Buat Pak Mario Teguh dan keluarga Dan semua sahabat yang sudah bergabung Di Zoom webinar Mario Teguh Terima kasih Amin Ya Pak Mario Teguh Saya dari tahun 2013 Sudah banyak menyikmak Dari Masyarakat Pak Mario Teguh Masyarakat Pak Mario Teguh Ilmu dan iman itu Dia satu kesatuan Maksudnya itu sinkron Ilmu dan iman itu satu kesatuan Pak Mario Teguh Terus yang mau saya pertanyakan itu Seandainya ilmu Tidak Tanpa Tanpa iman Itu Gimana jadinya Pak Mario Teguh Oke Terima kasih banyak Pak Budi Ilmu dan iman Mohon maaf Ilmu dan iman Tidak boleh dipisahkan Karena iman adalah ilmu yang paling penting Kalau kita mulainya dari ilmu Tanpa iman Nanti semua jeripaya kehidupan kita Untuk menemukan ternyata Iman yang paling penting Kalau kita memulai dari iman Maka semua ilmu adalah alat Seperti gunung Pak ya Seperti gunung Orang-orang saintis ilmuwan Pemikir Berupaya nih teknokrat Naik gunung Berusaha menemukan nilai kehidupan itu apa Naik Sampai di atas Ketemu orang-orang beriman lagi Cangkruk Duduk-duduk Minum kopi Makan singkong bakar Terus tanya Ilmuwan yang baru datang ini Eh ternyata hidup itu ini ya Terus teman-teman yang dari Ponorogo Awak munang biayai selama ini Gitu kan Jadi orang beriman itu sudah di atas Pak Segala sesuatu yang dilakukannya Orang beriman itu Sesederhana-sederhananya ilmunya Baik untuk kehidupan Kalau kita mikirnya Semua ilmu tanpa iman Lihat ya Yang paling cepat menjatuhkan orang Adalah kesombongan Oh ya benar-benar Pak Lihat sekarang Berapa banyak orang besar Kaya raya berkuasa Yang seperti tidak mampu apa-apa Kenapa Orang yang pangkatnya tinggi Berkuasa Uangnya banyak Seperti tidak bisa disentuh oleh masalah Oleh orang lain Oleh pemfitnah Oleh orang yang tahu keburukannya Korupsinya Kejahatannya Tidak mempan Orang-orang sombong itu merasa Bahwa masalah itu hanya dari manusia Masalahnya sudah dikasih dari Tuhan Siapa yang bisa bantu Pak Jadi iman itu ilmu pertama Utama yang paling penting Tetapi kehidupan kita ini Semuanya bukan ahli agama Saya khawatir kalau orang itu Menyalah-nyalahkan Mengharam-haramkan Mengkafir-kafirkan orang Karena tidak berfokus pada ilmu keimanan Karena bukan bidangnya Jadi ilmu agama itu Di pendapat saya yang sederhana ini Lebih penting penerapannya Daripada kepemilikannya Orang tidak tahu Tatanan di ayat Di hadis Tidak tahu Tetapi hidupnya sesuai ayat Lebih penting Daripada orang yang hafal ayat Tetapi bicaranya kasar Jadi suri tauladan tadi ya Pak ya Suri tauladan Pak Maskal kalau tidak salah Sudah mengedit satu klip satu menit Menasihati tanpa bersuara Ada ya Mudah-mudahan sebentar lagi diterbitkan Ada menasihati tanpa bersuara Itu keteladanan Pak Jadi Pak Bodi Sabar saja di dalam Upaya kita membangun rezeki yang baik ini Pokoknya kalau sudah tahu ada Tuhan Lalu percaya Tuhan itu akan menuntun Sudah setia saja Manja sama Tuhan Sabar Tuhan ini sakit Tapi kan aku percaya padamu Tuhan aku dibenci Di fitna aku Nggak ngerti Tapi kan aku percaya padamu Yuk tak lakoni saja Pak Jalani saja Begitu kan Lalu kehidupan ini kan tahu-tahu Kehidupan ini tahu-tahu Kita ini loh Pak Yang tidak tampanin tahu-tahu menikah loh Bayangkan Wanita itu salah apa Kok sampai mau menikah dengan kita yang tidak tampan ini Karena hidup ini kan tahu-tahu 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 nanti kita kaya Tahu-tahu kita makmur Itu Yes Makasih Terima kasih Terima kasih ya Pak Salam Salam super Salam super Salam super Nah Ibu Nora berikutnya Tapi Ibu Priangka setelah itu ya Ibu Priangka sudah hadir Oke Nanti setelah ini juga tolong dijawab pertanyaan dari Youtube Oh iya iya betul Betul banyak sekali Pak Silahkan terima kasih Silahkan Ibu Nora Selamat malam Bapak Teguh dan saudara-saudari semua Salam dari semua ya Dari Surabaya Ibu Nora Silahkan Ya Pak Teguh Jadi saya Saya mengikuti Nasihat-nasihat Pak Teguh cukup lama ya Sejak dalam acara TV Kemudian sekarang juga di Youtube Terima kasih Ya Tapi saya menyimat saja Tapi Ini beberapa hari lalu Waktu lihat Facebooknya Pak Teguh Temanya cukup cocok Saya tertarik Jadi saya Senang untuk join Terima kasih Pak Teguh pertanyaannya Mencintai pekerjaan Temanya Dan Tapi belum sepenuhnya Dicintai rezeki Di dulu Saya Mendapatkan rezeki Ini lancar ya Lancar Dan mencintai pekerjaan saya Tapi ada sesuatu Kejadian Yang tak terduga Jadi suami saya Melinggal Setelah suami Menanggal itu Jadi rezekinya itu Saya merasa itu Berkurang Menghadapi Masa-masa sulit Tapi tetap 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 Berpengharapan Baik Terakhir saya Sering mendengarkan Pak Teguh Itu Melihat doa-doanya Doa-doanya Cukup berani Doa-doanya Dan memohon Secara terus terang Lalu saya praktekan Dan bersyukur Memang terjawab Alhamdulillah Bisa ditanyakan Bu Pertanyaannya langsung Supaya ini Berhasilkan Dari tema ini Bagaimana Caranya agar Rezeki itu Yang dulu itu Pernah lancar Itu bisa Kembali lagi Seperti Dicintai Rezeki Apakah ini Berhubungan dengan Ketekunan kita Seperti itu Karena selama ini Yang saya jalani Itu setiap kali Ini banyak tantangan 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 Seperti itu Terima kasih banyak Ibu Nora Sahabat-sahabat saya Yang baik hatinya Kalau Anda Ada Mau perawatan Kecantikan Anda Ambil paket Kuku saja Atau mau paket lengkap Ibu Nuni Ibu Nuni mungkin Iya Paket lengkap Pak Paket lengkap Betul Nah Untuk dicintai Rezeki Itu ada paket Lengkapnya juga Kita itu banyak Hanya mengambil Bagian-bagian Sebagian-sebagian Saja Dari paket lengkap Untuk dicintai Rezeki Kalau mau dicintai Manusia saja Wajah kita harus Ramah Kata-kata kita Harus baik Prasangka kita Harus manis Nasihat kita Harus lembut Kalau mau dicintai Manusia loh ya Nah dicintai Rezeki itu Rezeki Tidak mencintai kita Kecuali diperintahkan Mencintai kita Rezeki Tidak mencintai kita Kecuali diperintahkan Mencintai kita Nah yang Memerintahkan itu Tuhan Berarti paket lengkap Alasan kita Dicintai Rezeki oleh rezeki Adalah Keterhadapan kita Kepada Tuhan Tuhan ini Wajahku Waktu kita Menghadapkan wajah Kepada Tuhan Itu kan bukan Wajah ini saja Karena wajah ini Wajahnya hati Hati itu Kalau punya wajah Itu ini wajahnya Hati ini Wajahnya jiwa Nah jadi Kalau kita itu Menghadap Kepada Tuhan Tuhan ini Ini wajahku Itu sebetulnya Jiwa ini loh Sekarang semua Sahabat-sahabat saya Yang melihat saya Sekarang ini Anda itu Kita ini kan tiga Fisik Raganya Oke Kemudian ada Kehidupannya Nyawa Kemudian ada Jiwanya Sekarang Yang memperhatikan Saya ini Badannya Nyawanya Atau jiwanya 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 Bagus Berarti Kalau gitu Yang dihadiahi Rezeki Baik itu Badannya Nyawanya Atau jiwanya Jiwanya Jadi itu Sebabnya Kalau Kadang-kadang Saya menulis Penutupan saya Tetaplah Menjadi Jiwa Baik Jadi Yang menjadikan Kita Dicintai Rezeki Itu jiwa Baik Jiwa Baik Itu Pertama kali Waktu saya belajar Mau jadi orang baik Kok sulit Ternyata saya Tidak ikhlas Jadi orang baik Banyak orang Belum ikhlas Jadi orang baik Saya contohkan sekarang Ada flash disk Flash disk Dari Saingan Anda Dia Marketing Manager Dari Perusahaan Pesaingan Anda Flash disknya Ketinggalan Amplopnya Kecil Marketing Plan Anda 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 Ambil Nggak Flash disknya Lalu Anda Buka Marketing Plan Perusahaan Itu Ada yang Bilang Buka Pelajari Tapi Orang yang Jiwanya Baik Tidak Karena Itu Tidak Amanah Kedua Orang Itu Juga Cerdas Karena Mana Mungkin Marketing Manager Meninggalkan Secara Ceroboh Marketing Plannya Kalau Nggak Itu Jebakan Nah Menjadi Jiwa Baik Itu Membutuhkan Keikhlasa Percaya Bahwa Tuhan Menghargai Orang Baik Jadi Waktu Ada Flash disk Pesaing Kita Telepon Eh Irawan Eh Joko Bodhi Ketinggalan Flash disknya Buka Nggak Nggak Kenapa Mungkin Isinya Jebakan Dari Kamu Sambil Ketawa Jadi Kalau Gitu Keklas Jadi Orang Baik Itu Menjadikan Kita Jiwa Yang Baik Kita Mengambil Mengambil Dan Mengeduti Dulu Yang Berada Di Mayu Terima kasih Idealis Begini Sempurna Mungkin Dalam Menyampaikan Produk Atau Kualitas Tetapi Praktislah Di dalam Mempertimbangkan Batasa Dengarkan Ini kalimat Penting Yang Menghebatkan Kehidupan Kita Ini Bukan Kelebihan Tapi Kualitas Yang Indah Yang Bisa Anda Sampaikan Dalam Keterbatasan Kalau Harus Kaya Dulu Baru Sukses Lucu Ya Aku Harus Punya Banyak Uang Untuk Sukses Aku Harus Kaya Dulu Baru Sukses Lucu Alasan Mengapa Anda Sangat Bernilai Dan Mahal Bagi Orang Lain Kalau Anda Menyampaikan Kualitas Yang Tinggi Di Dalam Batasan Karena Anda Berarti Menyediakan Kualitas Yang Tinggi Di Dalam Kemampuan Membeli Yang Wajar Kalau Saya Menggunakan 40 Juta Dolar Untuk Menghasilkan Pelayanan Yang Baik Yang Beli Siapa Tetapi Kalau Dalam Empat Hari Uang Hanya 10 Juta Menghasilkan Sesuatu Yang Indah Yang Beli Banyak Praktis Jadi Kalau Gitu Kesempurnaan Itu Seperti Kita Bekerja Seperti Mau Hidup Selamanya Tapi Beribadah Seperti Akan Dipanggil Besok Yang Satu Sempurna Yang Satu Realistis Itu Selamat Malam Pak Mario Selamat Malam Terima Kasih Dari Ibu Siti Nopianti Di Youtube Ini Pak Mario Izin Bertanya Terkadang Ada Orang Yang Copy Cut Atau Meniru Kita Namun Malah Orang Tersebut Yang Mendapat Komplimen Bagaimana Menikapi Situasi Yang Seperti Itu Pak Mario Pertanyaan Yang Cerdas Sekali Ibu Nopianti Bagaimana Kalau Orang Meniru Kita Lalu Dia Lebih Sukses Karena Meniru Kita Syukuri Berarti Kita Memiliki Kualitas Yang Kalau Ditiru Dengan Lebih Baik Menjadikan Orang Lebih Sukses Dari Kita Saya Ulangi Kalimatnya Kalau Kita Ditiru Lalu Orang Yang Meniru Lebih Sukses Berarti Kita Memiliki Sesuatu Yang Kalau Dilakukan Dengan Lebih Baik Menjadikan Orang Sukses Berarti Apa Berarti Kita Memiliki Sesuatu Yang Belum Kita Sampaikan Dengan Lebih Baik Berarti Bersyukurlah Bahwa Anda Memiliki Bibit Kualitas Yang Tinggi Yang Hanya Belum Tahu Caranya Untuk Menyampaikan Dan Ilmu Kan Bahannya Yang Ditirukan Satu Dua Tidak Usah Khawatir Kedua Kalau dari Sisi Spiritual Anda Sudah Berdampak Baik Kalau Secara Spiritual Anda Sudah Berdampak Baik Bagi Rezeki Orang Berarti Anda Digunakan Oleh Tuhan Untuk Menyebabkan Keuntungan Pada Orang Lain Tapi Rasanya Sakit Karena Anda Belum Mendaya Gunakannya Sebaik Yang Seharusnya Berarti Diminta Kita Rendah Hati Ikhlas Menerima Orang Itu Melakukan Dengan Lebih Baik Lalu Pelajari Ketiga Kalau Anda Sempat Memperhatikan Orang Meniru Anda Dan Lebih Sukses Berarti Ilmu Yang Anda Sampaikan Belum Banyak Kalau Anda Melayani Seperti Saya Yang Puluhan Tahun Ini Kepada Puluhan Juta Orang Nggak Sempat Ngurusi Siapa Yang Menggunakan Ilmu Untuk Sukses Mereka Karena Yang Keempat Sekarang Berarti Doa Saya Adalah Menyampaikan Ilmu Tuhan Adalah Agar Menjadi Kemanfaatan Yang Indah Bagi Yang Menerimanya Dan Yang Kemudian Ikhlas Melanjutkan Terima Kasih Banyak Ibu Kanti Silahkan Yang Berikutnya Dari Zoom Ibu Rosnani Silahkan Silahkan Suara Ibu Rosnani Tidak Terdengar Ibu Priangka Dulu Silahkan 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 Ibu Priangka Baik Pak Mario Assalamualaikum Pak Mario Waalaikumsalam Saya Zin Bercerita Pak Jadi Saya Sudah Mulai Berdagang Atau Sudah Memiliki Bisnis Di Umur 17 Tahun Saat Saya SMA Dan Karena Saya Masih Terlalu Muda Saya Banyak Melakukan Kegagalan Pak Terutama Soal Cinta Dan Usaha Saya Sekarang Usaha Saya Lagi Turun Karena Tahun Kemarin Saya Sempat Mengalami Depresi Pak Bahkan Hampir Bangkrut Usahanya Tapi Saya Merasa Sudah Tidak Ada Semangat Lagi Untuk Untuk Kehidupan Dan Merancang Kedepannya Karena Karena Saya Kayak Merasa Terlalu Banyak Kekecewaan Bagaimana Caranya Untuk Naik Keatas Lagi Dan Merasa Semangat Lagi Sekarang Saya Udah Berumur 19 Tahun Dan Kebetulan Bulan Depan Udah 20 Tahun Terima kasih Pak Mario Mbak Priangka Jangan Ditutup Dulu Pertanyaan Saya Adalah Enak Enggak Rasanya Hidup Di Dalam Perasaan Seperti Sekarang Enggak 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 Terus Enak Sekali Sampai Umur Berapa Mbak Priangka Rencananya Hidup 75 80 Tahun Enggak Pak 100 Pak 190 Sekarang 90 Tahun Meneruskan Perasaan Seperti Ini Enak Enggak Mbak Priangka Enggak Pengen Sepat-sepat Selesaikan Laki-laki Tertarik Enggak Dengan Wanita Yang patah Sayapnya Enggak Wanita Yang patah Sayapnya Seperti burung Yang menarik Bagi kucing Karena kucing Hanya tertarik Kepada burung Yang gak bisa terbang Berarti Lihat disitu Mbak Priangka Pertanyaannya Adalah Kualitas Kehidupan Seperti apa Yang Mbak Priangka Mau bangun Masa Baru gagal Sedikit Gitu aja Sudah berniat Untuk menua Dalam Depresi Lalu Laki-laki Yang datang Terimalah Aku Apa adanya Aku akan Jadi istrimu Yang pengeluh Yang ngomelan Yang stres Yang mengurung Diri Yang mandinya Lama Gitu Kenapa Aku depresi Ada gak Laki-laki Yang tertarik Ke wanita Seperti Itu Enggak Pak Enggak Jadi kalau begitu Bergaulah Di kalangan Orang-orang Yang bersemangat Supaya Kita malu Karena Orang-orang Yang bersemangat Di sekitar kita Itu Bukannya mereka Enggak punya Masalah Setiap Orang punya Masalah Mereka Hanya Itu Adalah Urusan Pribadi Mereka Sehingga Mereka Tampil Dengan Pribadi Keduanya Suatu ketika Kita bahas Diri kita Yang satu S satu Ini Dengan Semua Derita Dan Stresnya Ada Kegembiraan Harapan Dan Doanya Ada di Kita Tapi Kan Ada S dua Self As Projected To Others Diri Sebagaimana Ditampilkan Ke Orang Lain Jadi Kita Mungkin Luka Baret Tetapi Tampilnya Anggun Kita Senyum Oh Ya Gitu Wah Mana Enak Sipri Angka Kita Enggak Punya Oang Oh Ya Bisa Saya Mengerti Walaupun Kita Juga Marah Stres Dengan Diri Sendiri Karena Orang Itu Bereaksi Baik Kepada Diri Yang Kita Tampilkan Jadi Sahabat-sahabat Saya yang baik hatinya Terutama Yang muda Tegaslah Memisahkan Dirimu Yang Hanya Untuk Dirimu Dan Tuhan Muu Ketahui Dan Dirimu Sebagai Penggembira Keluarga Dan Sesamamu Saya Ulangi ya Diri Saya Ada Dua Satu Adalah Diri Yang Hanya Untuk Saya Dan Tuhan Ketahui Yang Kedua Adalah Diri Yang Saya Tampilkan Untuk Membahagiakan Keluarga Dan Sesama Tau Nggak Yang Ketiga Diri Yang Ketiga Adalah Diri Yang Berespon Baik Terhadap Yang Ditampilkan Sekarang Mau Cerita Fakta Kehidupannya Diri Saya Sebagai Mario Tugu Banyak Masalah Tapi Yang Saya Tampilkan Adalah Seindah Indahnya Pribadi Untuk Melayani Tau S3 nya Self As seen By others S3 nya Adalah Lebih Dari 32 Juta Fans MTSC Ayo S1 Saya Banyak Masalah Banyak Kesedihan Oke Itu Dihubungkan Dengan Beliau Kedua Saya Tampilkan Dalam Pemilihan Baju Alat Alat Senyum Ilmu Tuhan Yang Disampaikan Lang Ketiga Tuhan Tunjukkan Mario S2 mu Aku Hadiai Dengan Sekian Puluh Juta Sahabat Untuk Kau Layani Ayo Jadi Adik-adik Saya yang muda Mulai Dari Malam Ini Pisahkan Diri Anda Yang Hanya Untuk Anda Ketahui Bersama Tuhan Kedua Tanggung Jawab Anda Untuk Tampil Sebaik Mungkin Membahagiakan Keluarga Sesama Lalu Amati Bagaimana Tuhan Memuliakan Anda Itu Terima Sekali Pak Mario Terima Kasih Harus Cepat-Cepat Bertanya Karena Ibu Kantis Jagai Jam Silahkan Baik Pak Mario Ini ada Pertanyaan Dari Zoom Karena Pak Arif Kameranya Ada Masalah Jadi Tidak Bisa On Kamera Jadi Dibacakan Saya Ingin Bertanya Pak Mario Apa Yang Harus Dilakukan Seseorang Jika Orang Itu Bekerja Di Lingkungan Kerja Tosik Dan Tidak Bisa Resign Karena Kena Denda Yang Cukup Besar Atas Sering Memutar Balikan Fakta Dan Senior Sering Menghina Atau Menyindir Bahkan Pernah Mengajak Berkelahi Mohon Pencerahannya Pak Mario Jangan Dilayani Kalau Dia Ngajak Berkelahi Kecuali Dia Kecil Orangnya Satu Doanya Orang Yang Dizalimi Itu Manjur Sekali Anda Sekarang Sedang Dizalimi Doa Anda Apa Banyak Orang Sedang Dizalimi Doanya Adalah Membalas Keburukan Orang Itu Kalau Anda Sedang Disakiti Hati Berdoa Bagi Kebaikan Diri Doanya Sangat Manjur Doanya Orang Disakiti Hati Manjur Jadi Mintanya Adalah Untuk Diri Tuhan Aku Itu Manjur Doaku Daripada Aku Doakan Dia Disambar Petir Bagaimana Kalau Aku Kejatuhan Rezeki Besar Kan Tuhan Lebih Sayang Aku Yang Mendoakan Kebaikan Mengenai Dia Kan Urusan Sudah Dijamin Kita Tidak Mendoakan Keburukan Sudah Direncanakan Balasan Bagi Orang Yang Buruk Tetapi Keburukan Itu Dibalasnya Beda Kalau Tuhan Yang Membalas Kita Kalau Membalas Orang Jahat Itu Menjahati Balik Kalau Tuhan Menjadikan Dia Orang Baik Orang Jahat Itu Yang Menyadari Dia Dulu Jahat Itu Siksaannya Besar Menyesalnya Orang Jahat Setelah Dia Jadi Orang Baik Itu Menyesalnya Dalam Sekali Satu Anda Sudah Dizalimi Doanya Manjur Kedua Kalau Sudah Diberi Rezeki Bersyukurnah Di Pekerjaan Itu Tetapi Kan Bayarannya Kecil Lalu Kesemenamanaan Atasan Besar Berarti Apa Tandanya Disuruh Berusaha Berusaha Kemana Bisa Buka TikTok Pelajari Orang Orang Didusun Dengan Bisnis Kecil Hanya Untung Sekian Ribu Rupiah Sekian Ribu Rupiah Tadi Mbak Priangka Bilang Dagang Mulai Umur 17 Audrey Jual Gelang Dari Bendang Itu Umur 12 Tahun Dia Nulis Alamat Pengiriman Mulutnya Masih Bicara Kepada Yang Umur 12 Tahun Tidak Masalah Jadi Berupayalah Saya Senang Mempelajari Upaya Sahabat-sahabat Didusun Di dalam Berbisnis Kecil Sampai Saya Kadang-kadang Ketemu Orang Menyembunyikan Cantongnya Tokang Bakso Kasian Sekali Orang Abang Bakso Cantongnya Disembunyikan Itu Bagaimana Bisa Dagang Dia Itu Yang Bakal Kualat Sahabat Saya Yang baik Hatinya Sudahlah Ikhlas Untuk Tidak Memaksa Kita Itu Bertuhan Kalau Dibuat Sulit Dan Menyakitkan Hati Jangan Terlalu Dipaksa Mbok Ya Kembali Kepada Kasih Sayang Tuhan Yang Maha Membuka Tuhan Maha Membuka Juga Tuhan Pemilih Rezeki Tuhan Telah Memperkaya Orang Lain Satu Nasihat Terakhirnya Untuk Sahabat-sahabat Yang Hidupnya Sederhana Dizalimi Income-nya Tidak Terlalu Besar Masa Depannya Tidak Kelihatan Jelas Dengarkan Ini Bahwa Hidup Ini Video Bukan Foto Foto Anda Sekarang Kalau Dijepret Bekerja Sebagai Buruh Di Pabrik Itu Menderita Sekali Tetapi Hidup Ini Kan Video Karena Sukses Itu Tidak Harus Terjadi Di Musim Kita Sukses Bisa Terjadi Di Musim Anak-anak Kita Jadikan Itu Doa Lebih Baik Jadi Prajurit Yang Anaknya Jadi Jenderal Daripada Jadi Jenderal Yang Anaknya Tidak Jadi Apa- Apa Itu Mungkin Pak Yaakub Bisa Saya Minta Terakhir Pak Mario Silahkan Pak Yaakub Yang Sudah Dari Tadi Silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Boleh Minta Metode Pak Mario Bagaimana Cara Meyakinkan Seseorang Yang Bia Itu Percaya Kalau Bahasa Jawanya Pasrah Bongkoan Kalau Reggi Sudah Ditentukan Yang Jadi Banyak Banyak Aktif Itu Ngomong Itu Kalau Sudah Dipastikan Akhirat Yang Belum Ditentukan Tetapi Kalau Melihat Kemampuan Untuk Membiayai Kehidupannya Sudah Apa Ya Kalau Menurut saya Juga Prihatin Kadang Untuk Berpikir Untuk Membiayai Membiayai Apa Agama Atau Soda Konya Itu Juga Kurang Itu Bagaimana Pak Mario Terima Kalau Ada Orang Salah Sikap Apa Dampaknya Bagi Kehidupan Anda Untuk Memperbaikinya Kalau Hanya Membuat Anda Dimusuhi Lebih Baik Fokus Kepada Kehidupan Kita Sediri Kalau Bisa Menasihati Nasihatkan Tetapi Tolong Ingat Diingat Bahwa Nasihat Itu Tidak Boleh Disampaikan Kalau Tidak Diminta Tetapi Teman-teman Tidak Minta Nasihat Kok Pak Mario Menasihatkan Hadir Itu Kan Permintaan Teman Kita Yang Meyakini Rezekinya Sudah Ada Takrannya Itu Meminta Dinasehati Enggak Enggak Kalau Enggak Jangan Dinasehati Karena Banyak Orang Sudah Minta Nasihat Dinasehati Pun Nyeyel Ayo Berapa Banyak Orang Bilang Ah Hidup Ini Gak Semudah Hidupnya Apa Kata-katanya Mario Teguh Pak Mario Tersinggung Enggak Enggak Karena Dia sedang Pamer Kesusahan Hidup Kenanya Orang Yang Susah Hidupnya Yang Bilang Hidup Tidak Seindah Kata-kata Mario Teguh Saya Bilang Ya Semoga Tuhan Memudahkan Rezeki Anda Jangan Jangan Pamer Kesusahan Hidup Itu Wanita Tidak Tertarik Kepada Laki-laki Yang Pamer Kesusahan Itu Gaga Wanita Itu Paling Mudah Diakali Dengan Janji Berapa Banyak Wanita Menikah Dengan Laki-laki Yang Sampai Sekarang Masih Janji Terus Kalau Tidak Minta Jangan Melasihatkan Terima Kasih Pak Yaakub Pertanyaan Terakhir Pak Mas Handsome Tapi Mungkin Saya mau Sapa Dulu Pak Gede Bayu Ini Fans Di Twitter Ya Iya Betul Saya Membaca Komen Teman-teman Dan Saya Ingat Dimana Ini Pak Gede Bayu Di Twitter Terima Kasih Pak Mas Handsome Silahkan Oh Ini Handsome Orangnya Oke Terima Kasih Pak Mario Selamat Malam Semua Selamat Malam Semua Silahkan Begini Pak Tadi Sudah Disampaikan Kadang Kawan-kawan Ada Yang Menyampaikan Seperti Yang Tadi Bapak Sampaikan Hidup Itu Tak Semudah Ucapan Pak Mario Kadang Jenggel Juga Dengernya Artinya Yang mereka Berucap Seperti itu Kondisinya Tidak Lebih Baik Kan Seperti itu Artinya Bapak Bapak sendiri Sudah Mencontohkan Bagaimana Cara-cara Sukses Nah Si pengucap Ini Tadi Mungkin Karena iri Atau Lain hal Tidak Berbuat Lebih Baik Dari Si penasehat Nah Pertanyaan Saya Apa Sih Kata-kata Yang cocok Untuk Mereka-mereka Itu Pak Agar Ya Sama-sama Baiklah Seperti itu Terima kasih Waktu Anda Menyampaikan Nasihat Dan Dicela Yang Paling Baik Adalah Diam Rasul Nabi Pun Dicela Masa Kita Yang Orang Biasa Sakit Hati Kalau Dicela Sabar Saja Rasul Sorry Rasul itu Kalau jalan Ditaruh Awan Diatasnya Supaya Tidak Kepanasan Kita Jalan Di Bawah Pendurian Kalau Tidak Hati-hati Kejatuhan Kok Kita Bisa Berharap Tidak Dibenci Tidak Direndahkan Orang Formulanya Itu Untuk Setiap Orang Baik Ada Pembencinya Untuk Setiap Orang Jahat Ada Pendukungnya Heran Nggak Di Lingkungan Kita Orang Yang Jahat Yang Kasar Yang Kejam Yang Suka Pamer Harta Yang Merendahkan Orang Lain Yang Nggak Sekaya Dia Ada Pendukung Dan Penggemarnya Ada Orang Yang Baik Ada Pembencinya Jadi Kalau Gitu Wajar Fokus Kepada Menjadi Pribadi Yang Baik Contoh Terakhir Mengenai Keselamatan Yang Paling Dibutuhkan Oleh Orang Baik Itu Keselamatan Dan Memang Keselamatan Dijaminkan Kepada Orang Baik Jadi Kalau Gitu Jadilah Orang Baik Doa Kita Kalau Teman Sedang Dalam Perjalanan Apa Supaya Sampai Dalam Keselamatan Selamat Dulu Nah Hidup Ini Juga Begitu Hidup Ini Bukan Besar-besaran Sukses Bukan Tinggi-tinggian Pangkat Hidup Ini Bukan Banyak-banyakan Uang Hidup Ini Selamat-selamatan Sampai Di Surga Selamat Dalam Kehidupannya Selamat Sampai Ke Surga Dan Itu Sudah Terbukti Sekarang Telah Terbukti Uang Yang Kita Agung-agungkan Tidak Melolong Orang Yang Banyak Uang Yang Sedang Banyak Masalah Berarti Kalau Perlindungan Tuhan Itu Penting Sekali Jadi Apapun Yang Dikatakan Orang Yang Penting Hidup Kita Baik Itu Saja Dulu Sakit Hati Wajar Karena Kita Ini Menghormati Diri Orang Yang Dihina Tidak Sakit Hati Itu Tidak Menghormati Dirinya Kan Gini Waktu Dihina Kita Belak Tuhan Aku Dihina Dia Yang Menentukan Kemuliaan Kita Bukan Orang Itu Yang Menentukan Kemuliaan Kita Adalah Tuhan Jadi Kalau Dekatlah Dengan Tuhan Selalu Penutup Dari Topik Kita Mencintai Pekerjaan Menjadikan Anda Lebih Mudah Ahli Kalau Anda Mencintai Pekerjaan Anda Anda Lebih Mudah Ahli Karena Anda Pikirannya Hanya Itu Niatnya Itu Upayanya Memastikan Itu Terbaik Tetapi Kalau Anda Salah Mencintai Upaya Terbaik Anda Tidak Cukup Jadi Mencintai Pekerjaan Tidak Boleh Menjadi Sebab Anda Membutakan Diri Dari Kesempatan Kesempatan Lain Mencintai Pekerjaan Itu Seperti Juga Apapun Anda Tidak Boleh Terlalu Fanatik Fanatik Itu Harus Tapi Terlalu Fanatik Toleran Toleran Kepada Yang Dilakukan Orang Lain Tidak Boleh Toleran Kepada Konsep Kita Sendiri Karena Metode Itu Harus Fleksibel Prinsip Itu Harus Pegas Nah Di Dalam Cinta Anda Kepada Pekerjaan Jangan Sampai Anda Mengabekan Kesempatan Lain Karena Tuhan Tidak Mengagalkan Tuhan Menyalurkan Kalau Anda Dipersulit Di Satu Bidang Mungkin Tuhan Menginginkan Anda Memikirkan Yang Lain Jangan Gunakan Syarat-syarat Orang Lain Yaitu Harus Ada Modal Harus Siap Dulu Mulai Mulai Saja Karena Kita Itu Akan Dibuat Tau Kalau Memulai Walaupun Belum Tau Karena Di Dalam Memulai Itu Anda Dibuat Tau Sahabat-sahabat Saya yang baik Hantinya Hari ini Apapun Perasaan Anda Urus Itu Secara Pribadi Dengan Tuhan Tapi Kembalikan Wajah Kata-kata Anda Dan Semuanya Untuk Kebahagiaan Keluarga Dan Mereka Yang Anda Layani Mudah-mudahan Dengannya Anda Sejahtera Tanpa Harus Kaya Raya Anda Selamat Tanpa Punya Pengawal Puluhan Dan Anda Mulia Tanpa Berbangkat Tinggi Amin 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 Bagus Terima kasih Banyak Mohon maaf Teman-teman Yang belum Terjawab Pertanyaannya Insyaallah Di webinar Berikutnya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang sudah bertanya Di zoom Dan di Youtube Yang banyak Sekali Nanti Akan baca Semua Komen Anda Dan saya Aminkan Doa-doa Anda Dan Anda Sudah tahu Kalau saya Jawab Doa Anda Saya jawabannya adalah amin terima kasih dan semoga demikian juga dengan Anda dan keluarga tercinta terima kasih, selamat malam Wassalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera kepada kita semua dan saya hidupkan semua mikrofon silahkan silahkan teman-teman untuk menyapa Pak Mario terima kasih salam super terima kasih para saya terima kasih terima kasih terima kasih Pak Ilham, Pak Didi, terima kasih Pak Baras Bu Kenny, bantu terima kasih Pak Deni, benar Pak An Yudin terima kasih semuanya lagi ya, Ibu Aulia terima kasih Pak Mario terima kasih Pak Mario, selamat beristirahat terima kasih terima kasih semuanya selamat beristirahat selamat malam selamat malam terima kasih selamat malam semua selamat menikmati